Masih bersama kami di Ruwa Jurai, anggota DPRD Provinsi Lampung Raden Muhammad Ismail memberikan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada guru dan juga siswa di SMK. Hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai Pancasila kepada guru dan juga pelajar. Pancasila menjadi landasan bagi segenap warga negara Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa. Nilai-nilai Pancasila juga dapat memperkokoh tatanan hidup berbangsa dan bernegara secara menyeluruh. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Lampung Raden Muhammad Ismail kepada segenap guru dan siswa SMK Negeri 1 Natar Lampung Selatan. Raden Muhammad Ismail berharap dengan sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus dapat menumbuhkan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat utamanya para guru dan juga pelajar. Hari ini tanggal 27 November 2021 sesuai dengan jadwal dari Badan Musawara DPRD Provinsi Lampung dijadwalkan kegiatan sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Saya tanggal 27 hari sampai ini hadir di Desa Mandah, Camatan Natar. Sementara itu, Camat Natar yang hadir dalam sosialisasi ini turut mendukung upaya penanaman nilai Pancasila di kalangan sekolah. Sekaligus penyerapan aspirasi khususnya Pak Wakil Raya, Pak Raden Muhammad Ismail, dan juga anak-anak siswa, juga para guru. Karena wawasan kebangsaan ini yang sangat diperlukan khususnya nanti setelah anak-anak yang lulus dari sekolah bisa turun ke masyarakat, bisa membaur dan bekerja di bawah. Diharapkan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang diberikan dapat diterapkan dan menjadi landasan perilaku bagi pelajar dan guru. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Andi Apriyadi dan Febi Herumanika, Metro TV Lampung.